Selamat menikmati Persebaya menuntaskan pertandingan derby Indonesia Laga Klasik dengan skor yang cukup mantap Yaitu Persebaya 4, Persija Jakarta 1 Dan Papa Rumi ingin mengucapkan selamat kepada Persebaya Untuk capaian turnamen pramusim yang Ya saya pikir sangat layak Karena Persebaya mempersiapkan klub ini dengan sangat matang Bagaimana Pak Presiden sudah membidik nama-nama yang memang menjadi incaran untuk mengisi posisi di tahun 2020 Dan ini dibuktikan Persebaya mampu menjadi kampion di turnamen pramusim yaitu Piala Gubernur Jatim tahun 2020 Eh Bapak Rumi sampai sulit untuk ngomong karena Ya tanpa pembuka tanpa apa tapi memang ini adalah situasi yang kita semua rasakan Dan euforia terasa dan selamat sekali lagi untuk Persebaya Dan dengan keunggulan ini dengan menjadinya juara ini Persebaya masih ada waktu kurang lebih 9 hari ya untuk mempersiapkan diri Di pembuka Liga 1 pada tanggal 29 Februari melawan Persi Kediri Dan pertandingan yang sangat renyah Pertandingan yang sangat enak ditonton Memang ketika kita bilang ya ini kan turnamen pramusim Tapi ketika ada dua rival bertemu Barometer Persebaya di Indonesia antara Persebaya dan Persija Well itu gak ada namanya ini fase-fase turnamen pramusim gak ada Karena yang ada pasti adalah gengsi Bahwa ini adalah laga klasik Penuh sejarah dan baik Persija dan Persebaya saling mengalahkan Dan di tahun 2020 ini Persebaya still the winner Persebaya masih unggul Secara keseluruhan secara kolektivitas permainan Dan itu dibuktikan oleh goal Octavianus Fernando Pada menit ketiga memanfaatkan satu passing brilliant dari mega transfer Persebaya Yaitu makan konate dari sisi kiri pertahanan Persija Jadi passing tersebut di eksekuti dengan matang oleh Octavianus Fernando dan boom Ini menjadi menjadi satu fase dimana Persebaya mampu membuat permainan ini di babak pertama dan babak kedua menjadi milik Persebaya Margo Simic juga merespon pada saat itu memang posisi Persija sudah bermain dengan 10 pemain Namun kita akan bahas tersendiri nanti masalah kartu merah dari Richi Utomo Dan Simic memanfaatkan satu kesalahan dari Alwi Selamet bermain di area pertahanan dari Persebaya Surabaya Sehingga bola jika tidak salah berhasil dicuri oleh Rico Siman Yuntang Sehingga terjadi corner Dan umpan corner kick berhasil ditebus Margo Simic dengan tandukan tajam Sebetulnya Rifqi sudah mampu memblok bola tersebut Namun karena keras hedeng dari Simic maka bola tersebut tetap bergulir ke dalam Dan sampai berakhirnya babak pertama skor tetap Persebaya 1, Persija 1 Unggul dengan jumlah pemain di babak kedua memang tidak disiasiakan oleh coach Haji Satoso Dan jika tidak salah di menit ke-52 Mega transfer makan Konate melakukan mencatatkan nama di papan skor Memanfaatkan umpan terukur dari Hambali Tolib Dan BOOM! Bola ditempatkan pas di sudut kanan dari Gawang Persija Jakarta Dan disitu Persebaya leading dengan skor 2-1 dari Persija Jakarta Dan tidak lama 3 menit berselanggih Menit ke-55 giliran Kambuaya yang mencatatkan nama di papan skor Memanfaatkan passing dari Irfan Jaya Dan luar biasa Masih belum puas Persebaya kembali menambah pudi-pudi golnya Melalui penyerang sayapnya dari Palestina Yaitu Mahmud Ed Dimana itu sudut yang sempit passing mendatar dari Irfan Jaya Dieksekusi dengan tendangan keras mendatar Dan itu benar-benar merobe gawang dari Persija Jakarta At least overall Persebaya benar-benar menguasai jalannya pertandingan Baik di babak pertama dan di babak kedua Bagaimana serangan counter attack dari Persebaya Benar-benar berjalan sesuai dengan ritmenya Kemudian passing-passing bola bawah Satu dua sentuhan juga berjalan Secara ya this is Persebaya football Ini adalah karakter dari Persebaya Dan mungkin Mas ada pro dan kontra terkait Kartu merah dari Ryuji Utomo Nah ini that's my opinion Ini dari opini saya dan ini bisa iya bisa tidak Tapi at least Ryuji Utomo benar-benar menjatuhkan David Da Silva ketika memang David Da Silva punya peluang 99,9% untuk membobol gawang dari Persija Jakarta Yang ya at least Ryuji ini adalah orang terakhir Yang menjatuhkan David Da Silva Ketika memang di belakang Ryuji masih ada orang Saya berpikir kartu kuni yang akan diterima oleh Ryuji Dan Ryuji adalah orang terakhir Dan David Da Silva benar-benar menguasai bola Dan dijatuhkan Ya ini kartu merah Murni kartu merah Dan saya pikir Ketika kita lihat di beberapa media sosial Bahwa Persija 1 VS Perwasit 4 Nah ini kan ya terserah Itu kan opini opini masing-masing pihak Ada yang katanya Persija Baya diuntungkan wasit Tapi at least ini benar-benar murni Menurut Papa Rumi adalah kesalahan Ryuji Ryuji memutuskan dalam sepersekian detik Menjatuhkan David Da Silva Murni kartu merah Tapi monggo bagaimana komentar dulu-dulu Terkait performa Persija Baya hari ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan kita akan sharing bersama Kita nikmati euforia ini Dan sekali lagi Selamat Persija Baya Bahwa hari ini Membuat kami semua sangat optimis Dengan squad yang ada di tahun 2020 ini Pramusim Nilai 100 Sekarang kita fokus kepada Liga 1 Yang kurang 9 hari lagi Seperti yang Papa Rumi sampaikan di awal tadi Kemudian ada ECC Papa Rumi juga sudah membuat satu lagu Untuk ECC Persija Baya Mudah-mudahan nanti Ya kita akan ngejem bareng Dan mungkin Kalau ada info Piala Indonesia ini ada Ada atau tidak sih Piala Indonesia silahkan Tulis di kolom komentar Tapi Ini awal yang bagus Ini satu momen yang luar biasa Dan 2020 Persija Baya Wani juara Dan Mungkin sekian Vlog kali ini dari Papa Romeo Apapun tulur-tulur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini Bermanfaat buat tulur-tulur Oh jok seget-seget lur Di subscribe Like Comment Dan share Semua itu gratis tulur Tidak ada yang berbayar Bunyikan loncengnya Dengan tulur-tulur Subscribe channel Papa Romeo Berarti Tulur-tulur Men-support channel ini Untuk tetap bertahan di Belantika Youtube Akhir kata dari Papa Romeo Keep support Keep watching Station everywhere Salam satu nyali Wani Sampai jumpa